Aduh kotanya udah agak jebol kita lihat nanti isinya seperti apa oke Bocor ya Bang ya makasih Bang Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel video saya Jadi ini saya ada kiriman ya kiriman biota ini dari supplier saya jadi kondisinya seperti ini baru sampai kita langsung unboxing saja seperti apa kondisinya Oke ini dia alamat saya ya ini kondisi kotanya udah hancur lebur nih pecah ya jadi udah bocor makanya ditaruh plastik kita lihat seperti apa dalamnya Ini alamat saya ya Asharis Wondo Jalan Iskandar Muda Baru Gang Saidi Simpang oke itu dia nomor telepon saya Oke ini kotanya basah ya jadi jebol kita bongkar aja mudah-mudahan ikannya sehat Oke ini sudah dibuka kotanya kita langsung unboxing apakah dia yang bocor Oke ini kita lihat nih capungannya ini Alhamdulillah nih hidup semuanya Oke ini juga bagus packingannya juga bagus Oke ini juga bagus ini ada yang bocor saya nggak tahu dari mana ya oke tapi ikan-ikannya sehat semuanya Oke jadi ada lima bungkus kemasan 10-10 oke bagus semua ini coba kita aklimasi Oke ini udah diaklimasi suhu ya sekarang kita akan aklimasi parameter ya kita langsung tuang masing-masing Oke ini dia sudah dimasukkan ya ke dalam ember ya jadi ada 10 ekor Oke ini sudah saya aklimasi ya jadi bagus ini nggak ada yang mati semuanya hidup Ada 50 ekor ikan capungan mata merah ataupun juga capungan piyama ya jadi ini banyak koleksinya Ini juga ikan yang cukup hardy sih menurut saya ya ikan yang berkoloni jadi ikannya cantik Saya menampilkan beberapa koleksi ya dari lapak saya di Marine Aquatic Gallery Jadi ini dia lapak saya yang berisi ikan-ikan hias laut perawatan Jadi untuk vlog kali ini nih saya mau ngevlog tentang salah satu sistem ya yang saya jual nih di akuarim di lapak saya di Marine Aquatic Gallery ya jadi ini dia akuarim laut mini ya yang dengan menggunakan Sistem filtrasi yang sederhana saja tapi bisa cukup diandalkan untuk memelihara ikan-ikan hias laut ya Oke jadi bukan ikan hias laut aja yang saya pelihara di sistem yang sangat sederhana ini Tapi juga inverter berata misalnya ini ada yang namanya starfish ya oke itu ada bintang pasir kemudian ada juga di belakang itu ada Ada udang merah putih ataupun juga coral bandit stream oke kira-kira ini apa yang istimewa nih dengan sistem akuarim laut mini ini kita lihat berapa ekor tuh jumlah dari biota yang ada di akuarim ini Oke jadi ini sudah lama sekali dan belum saya top up airnya ya ini masih kurang nih kurang banyak jadi harus segera di top up Oke ini baru saya top up ya airnya ya jadi agak sedikit keruh dan ikannya tuh pada turun semua ya jadi ini biotanya nih Ini saya hanya mengisi akuarim laut mini ini dengan ikan-ikan yang apa ya yang karakternya tuh tidak bukan perenang aktif ya jadi Jadi biasanya dia ya tidak banyak bergerak lah gitu ya biasanya dia hanya teritorial di wilayahnya saja Jadi yang menjadi pilihan tentu saja ikan-ikan jenis cardinal ya jenis-jenis capungan Oke jadi ini saya banyak sekali nih jenis capungan nih yang ada di dalam akuarium laut mini ini ya Ini kurang lebih ada 30 ekor ikan capungan ya ini bukan capungan Ambon bukan capungan Jakarta ini capungan Apa ya capungan saya kurang tahu juga sih ini jenis capungan apa tapi ini menurut saya salah satu jenis capungan yang cukup recommended ya ikan ini sangat kuat ya menurut saya sangat kuat dan yang penting tuh sangat pendamai Jadi capungan tuh misalnya capungan Jakarta ya capungan mata merah tuh pernah saya pelihara juga di akuarium laut mini ini ya jadi dia lama-lama juga saling buli-membuli ya jadi yang paling besar tuh biasanya yang hidup paling lama Tapi kalau misalnya capungan hitam ini saya kurang tahu jenisnya apa tapi mirip sekali dengan capungan mata merah ini capungan mata hitam mungkin ya capungan piyama gitu Dia itu sangat-sangat apa ya sangat peaceful gitu sangat pendamai dia tidak ada membuli satu sama lain jadi bisa dipelihara berkerumen seperti ini ya sampai 30 ekor dalam sebuah ekosistem ini juga bisa dipelihara tanpa ada tanpa ada ini ya tanpa ada konflik gitu tanpa ada buli-membuli satu sama lain Ya ikan ini cukup kuat ya kemudian dia bisa dipelihara berkelompok ripsip yang pasti bisa dipelihara di rifteng dan yang paling penting tuh dia cukup gampang ya dilatih untuk makan pelet jika dibandingkan dengan BCF ya banggai cardinal fish Jadi ikan capungan mata hitam ataupun juga capungan piyama hitam ini menurut saya yang yang paling gampang ya dibandingkan ketiga jenis capungan yang sudah saya sebutkan tadi ya kita pelatihkan tuh sampai lebih dari 30 ekor tuh disini juga ada dia disitu-situ aja ya dia gak banyak melakukan pergerakan ini dibawah juga ada ini semuanya hidup ya semuanya hidup ya karena ini sudah terbentuk yang namanya mini ekosistem ya dalam akuari melun mini dengan sistem yang sangat sederhana ini oke coba kita lihat ya seperti apa respon dari ikan capungan ini ketika saya beri makan oke ini coba saya kasih peslet ya oke kita lihat selera makannya seperti apa oke itu langsung ya wow 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 langsung sibuk semuanya jadi banyak yang gak kebagian juga jadi di akuarium ini ada itu ada giro pasir kecil kemudian ada betol blue band juga ya jadi itu jadi tank mat tapi biasanya sih sebelum pelet-pelet itu bisa turun ke bawah ya dia langsung habis tuh dimakan oleh si pasukan ini ya pasukan capungan yang berada di bagian atas akuarium jadi kadang-kadang gak kebagian juga tuh si ini si giro pasir giro pasirnya juga cantik ya dia short body kemudian adasinya juga warna hitam ya jadi ini banyak nih oke jadi kalau masih ada yang meragukan efektivitas dari sistem yang saya rancang ini ya kita bisa lihat sendiri ya jadi saya gak harus berteori ini itu kita lihat saja langsung buktinya ya dengan sistem yang sangat sederhana kita bisa pelihara ikan hias laut sampai 30 ekor nih jadi sebuah sistem yang sangat sederhana sekali oke lihat ya no sum no skimmer no water change ya jadi water change memang terkadang saya lakukan ya kalau misalnya ada masalah gitu ya tapi kalau misalnya regular water change harus setiap minggu itu tidak saya lakukan oke tapi kalau misalnya mau water change juga bagus ya tapi saya tidak menyarankan water change apa ya saya hanya menyarankan partial water change sekitar 10 sampai 20% saja ya kalau saya sih gak terlalu regular saya biasanya ini hanya kalau ada yang mati biasanya ya kalau ada yang mati ataupun juga ada masalah ya salah satu alternatif yang bisa saya lakukan untuk menjaga kestabilan parameter adalah dengan menggunakan water change ya tapi tidak tidak merepotkan yang pasti harus selalu satu minggu sekali itu sistem yang saya rancang ya begitu sistem sudah matur sistem sudah terbentuk kita tidak perlu melakukan regular maintenance secara berlebihan ya jadi biarkan biarkan alam ya let the nature work gitu ya karena semuanya sudah sudah terbentuk ekosistem ini sudah terbentuk dalam aku rimlot mini ini oke kita lihat nih yang disebelah juga gak sabar ya pengen diderimakan tuh oke kita lihat tuh keganasan dari si capungan mata hitam ataupun juga eee capungan tiama hitam nih wah makannya ya cepat kilat tup 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 gitu sedap banget ya ngeliatikan ini makan selera makannya luar biasa ya memang ini lagi banjir ya di medan saat ini eee capungan mata hitam ini ya kalau kita lihat di koleksi dari beberapa toko ikan hias ini lagi cukup banyak ya masuk oke tapi bisa dilihat ya kualitas dari eee capungan mata hitam saya ya jadi semuanya sudah makan pelet ya semuanya sehat-sehat eee kemudian siripnya tuh sudah selera ya eee sudah terbuka lebar semuanya mentalnya juga sudah bagus seperti ini udah schooling dia oke jadi ini anda bisa dapatkan di lapak saya di merena kuatik gallery ya jalan iskandar muda baru gangsa ini nomor 12 cemedan dengan nomor whatsapp 0821-6655-4455 harganya juga gak mahal ya hanya 20 ribu rupiah saja per ekor oke kita lihat nih oke langsung makan dia wuh 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 wah sedep banget sedep banget nih ngeliat pasukan capungan nih makan ya 20 ribu ayo sekarang hubungi saya langsung ya 20 ribu rupiah per ekor capungan mata hitam ataupun juga capungan piama hitam yang sudah sangat sehat-sehat sekali oke don't forget to subscribe like and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati